Jiro Alves mendadak nyatakan pensiun Peter Huistra akui menyesal lepas Adam Alis Persi berniat kawinkan gelar juara dan tropi Piala Presiden Posisi hand-hand terancam, bojan puji permainan Roby Darwis Komisaris Persi Bandung umum-umum tak optimistis Mau Bandung bisa mengulang kesuksesan jadi mengawinkan gelar juara Liga 1 dengan Piala Presiden Persi sebelumnya pernah melakukan itu ketika menjadi juara ISL musim 2014 Dan Piala Presiden edisi perdana yang digelar tahun 2015 silam Umuh cukup senang dengan stat positif Persi di Piala Presiden 2024 Setelah mengandaskan PSM Makassar dengan skor 2-0 di Stadion Sejala Garupat Kabupaten Bandung pada Jumat lalu Bahkan setelah melihat penampilan Mark Lok CS di laga kemarin Umuh pun optimistis Persi bisa kembali merajai kompetisi Liga 1 alias mencatat back-to-back champion Pada Piala Presiden 2024 Persi tergabung di Grup A bersama PSM Borneo AFC Samarinda dan juga Persi Solo Laga berikutnya yang akan dilakukan di Persi adalah menghadapi Borneo AFC Pertandingan Persi kontra Borneo akan digelar di Stadion Sejala Garupat Kabupaten Bandung pada Senin besok Sama halnya dengan Persi, Borneo AFC pun mencatat stat positif setelah mengandaskan Persi Solo di laga pertama dengan skor 2-0 Winger asal Brazil Ciro Alves mengutarakan niatan tulusnya bersama Persi Bandung Ciro Alves mengaku memiliki rencana untuk pensiun di Persi Bandung beberapa musim ke depan Ciro Alves merasa sudah begitu cinta dengan Persi Bandung dan tidak ada niatan untuk hengkang mencari klub baru Dirinya ingin menghabiskan karirnya sebagai pemain Persi Bandung Meski begitu, Ciro Alves sadar bahwa keinginannya untuk terus di Persi Bandung tetap tergantung dari pihak klub Apakah Persi Bandung juga masih akan membutuhkan sosok Ciro Alves? Kabar terbaru, Winger berusia 35 tahun itu baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak selama satu musim Persib akan berada di hati saya selamanya, tapi keputusan saya sepenuhnya Tapi klub yang memutuskannya Ujar Ciro Alves dikutip dari Youtube Persib Kamis 18 Juli Tapi bagi saya tentu saja saya ingin bermain untuk Persib di sisa umur saya Menurut Ciro Alves, Persi Bandung bukan lagi sekedar klub, melainkan sudah dianggap sebagai bagian hidupnya Satu mimpi Ciro Alves saat ini sudah terwujud yakni menjadi juara bersama Persib Bandung Ciro Alves memiliki kontribusi besar dalam gelar juara yang didapat Persib di Liga 1 musim lalu Yakni dengan mencetak 16 gol dan 15 asis dari 35 pertandingan Sebelumnya Ciro Alves didatangkan Persib Bandung dari Persi Kabupu 1973 pada awal musim Liga 1 musim 2022-2023 Saat ini Ciro Alves akan memasuki musim ketiganya berseragam maung Bandung Total Ciro Alves sudah tampil dalam 68 pertandingan dengan mencetak 28 gol dan 20 asis Pada musim ini Ciro Alves sudah kembali unjuk ke tajaman Ya, dirinya langsung mencetak 1 gol saat melawan PSM Makassar pada laga Perdana Grup A Piala Presiden Dan membawa Persib Bandung menang dengan skor 2-0 Pelatih Borneo LC sama Rinda Peter Twistra akhirnya buka suara Soal alasan dilepasnya Adam Alis ke Persib Bandung Pelatih asal Belanda tersebut merenggaskan sebenarnya ingin mempertahankan Adam Alis Namun tidak tercapainya kesepakatan kontrak baru membuat klub harus melepasnya ke Persib Diakui Peter Twistra, Adam Alis merupakan salah satu pemain penting Dan menunjukkan peran serta kontribusi positif untuk Borneo FC pada Liga 1 musim lalu Kami tidak melepasnya, kami ingin mempertahankannya Karena dia adalah pemain yang sangat bagus bagi kami Tapi kontraknya habis di bulan Desember dan kami tidak menemukan kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya Kata Peter Twistra Peter Twistra mengaku Borneo LC sudah melakukan segala upaya untuk meyakinkan Adam Alis bertahan di klub berjulu Pesut Edam tersebut Kami sudah melakukan segalanya, tapi pada akhirnya jika mengetahui dia akan bebas transfer di bulan Desember Saya rasa akan lebih baik juga memberi jalan kepadanya untuk pergi sekarang Ujar Peter Twistra Sebelumnya, Persib mengumumkan perekrutan Adam Alis dari Borneo LC dengan status pinjaman selama 6 bulan Namun ada klausul yang membuat Persib bisa mengontraknya secara permanen Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memuji penampilan Robi Darwis dalam laga pembuka Piala Presiden 2024 kontra PASM Makassar Robi Darwis dimainkan sebagai back kanan dan pada pertengahan babak kedua sedikit digeser lebih ke depan setelah Bojan Hodak melakukan rotasi dengan menempatkan Kakang Rudianto ke back sayap kanan Menurut Bojan Hodak, Robi Darwis bisa lebih berkembang dengan bekerja keras lagi untuk meningkatkan kemampuan teknis maupun taktikal apalagi usianya masih muda Melihat penampilan Robi Darwis di laga kemarin, Bojan Hodak ini lebih yakin pemain asal Cianjur itu bisa menjadi pelapis hand-hand herdiana Bahkan mampu menggeser posisi hand-hand dari pemain inti Persib Bandung Pelatih Persib Bandung nampak kecewa terhadap klubnya Situasi yang dihadapi Persib Bandung pada pramusim BRI Liga 1 musim depan Bojan Hodak merasa lapangan latihan yang dipakai Persib Bandung sangat buruk Ternyata ini sebabnya kekecewaan yang dialami Bojan Hodak pelatih Persib Bandung Dirinya mengungkapkan bahwa rumput latihan sangat tidak layak lagi Bojan Hodak pun mengatakan, katanya klub internasional, tapi lapangan latihan sangat tidak layak untuk dipakai Bojan berharap lapangan latihan ini bisa diperbaiki Rupanya kekecewaan Bojan karena tengah menyiapkan tim untuk musim depan Bukan hanya untuk BRI Liga 1, Mau Bandung juga bersiap untuk tampil di Piala Presiden 2024 Kondisi lapangan latihan sangat buruk Bisa dilihat ada banyak lubang karena semuanya menggunakan ini Tegas Bojan Hodak kecewa usai memimpin latihan pasukannya Banyaknya pasir dan kerikil membuat sangkipar Persib Bandung menggenggam beberapa kerikil dan pasir Ini sangat berbahaya bagi pemain untuk berlatih bisa menyebabkan luka-luka Dikabarkan penjaga gawang Persib Bandung yang juga merupakan pemain timnas Filipina Kevin Ray Mendoza Tampak menggenggam banyak kerikil di tangannya Menandakan ia sengaja mengumpulkan kerikil Memperlihatkannya kepada awak media lalu menjatuhkannya Guna memperlihatkan betapa rusaknya lapangan tersebut Terima kasih telah menonton!